ini tembus kaca ya teman-teman jadi jarang dipakai oleh para pengusaha otobus cuman untuk kali ini dari HR Tour lebih nyaman menggunakan pintu yang tembus kaca teman-teman jadi seperti ini juga dilengkapi dengan paper net kemudian ada juga tempat minum ya selamat menikmati Halo selamat siang teman-teman Adiputro lovers kembali dalam channel YouTube garasi bus Adiputro Oke saat ini saya berada di dalam bis asal kota Tulungagung yang tepatnya garasinya berada di kali dawer ya teman-teman nah jadi ini adalah sasis yang digunakan yaitu Hino RK8 nah kita lihat untuk tampilan dashboardnya seperti ini jadi belum dibungkus standar dari karu seri Adiputro cuman sudah menggunakan wood panel berwarna hitam kemudian asing digunakan adalah AC LD9 jadi AC tipe terbaru dari Denso kemudian kalau kita lihat juga ada preamp kemudian ada tip Android Nah teman-teman jadi bis ini adalah milik dari PO HR Tour ya asal kota Tulungagung Nah jadi spek interiornya seperti ini kita kita akan coba bahas satu-satu ya Jadi kalau kita lihat ini adalah dari pabrik Rimba Kencana Oke dengan kain jahitan TYY 231 yang di-backlit dengan kain MBT yaitu Brown kemudian untuk sandaran sampai kepala dan dudukan ini menggunakan kain tipe Picasso Beach ya teman-teman jadi seperti ini kemudian dilengkapi dengan sabuk pengaman dengan konfigurasi dua kiri tiga kanan bangku ini berjumlah sekitar 59 seat ya teman-teman jadi bangku ini kekuatan dari pabrik bangku Aldila yang dilengkapi dengan sabuk pengaman di setiap bangkunya kemudian kalau kita lihat ke belakang rak dagingnya juga full sampai belakang ya jadi rak daging full sampai belakang ini bener-bener diminati oleh banyak pengusaha autobus karena cukup bermanfaat untuk barang-barang bagi para penumpang ya teman-teman jadi seperti ini jadi full sampai belakang kemudian coba kita lihat bagian belakangnya kemudian kalau di bagian interior dinding kita lihat ini menggunakan variasi dinding yaitu HPL warna krem ya teman-teman jadi kemudian untuk warna gorden juga hampir sama cocok dengan interiornya berwarna krem jadi gordennya berwarna coklat kemudian juga terpasang tutupan daging full sampai belakang ya Oke kemudian kalau kita lihat di bagian depan juga ada TV berukuran LED 243 in jadi seperti ini kemudian untuk karpetnya menggunakan karpet tarabus tipe premium coklat Oke bus ini memang bener-bener kelihatan nyaman sekali dengan jumlah bangku yang sangat banyak 59 seater kemudian juga dilengkapi dengan paper net kemudian ada juga tempat minum ya untuk meletakkan botol minuman Oke kalau lihat kita lihat dari jumlah bangkunya air tour ini lebih banyak digunakan untuk pariwisata siara wali Songo ya teman-teman jadi memang kalau siara untuk penumpangnya diperlukan cukup banyak hampir sekitar 60 kemudian ada bangku TL di tengah dan ada bangku kernet sandar dari karuseri Adiputro dan kalau kita lihat ini juga ada bangku sopir yang sudah dipaket berwarna coklat Oke kemudian di sisi kiri pintunya menggunakan pintu sleding manual ya Oke jadi cukup bagus sekali cukup lengkap sekali untuk spek interiornya Nah jadi seperti ini teman-teman gimana sih kalau kita lihat untuk spek eksteriornya ya Oke sebenarnya kita akan lihat ke bagian luarnya nah ini teman-teman jadi besi ini adalah milik dari PO HR Tour asal kota Telungagung Jawa Timur jadi untuk bodi eksterior yang digunakan lebih dominan berwarna putih dengan livery berwarna biru orange dan berwarna grey ya jadi seperti ini di sini akan segera rilis sebentar lagi keluar dari finishing bus karuseri Adiputro dan body yang digunakan adalah bodi HDD Voyager double glass yang menggunakan variasi lampu jetpust 3 plus Nah jadi seperti ini teman-teman jadi cukup mewah dengan variasi lampu jetpust 3 plus kemudian dengan bodi HDD dengan warna eksterior yang cukup bagus yang sekarang warna yang cukup digemari yaitu berwarna putih ya teman-teman jadi cukup elegan sekali dengan adanya bandu dan selendang berwarna silver Oke seperti ini teman-teman kemudian kita lihat geser Nah ini sedang ada sedikit yang dipoles-poles agar lebih lebih rapi ya teman-teman tidak kasar karena terkena dari gas free mungkin atau pernis yang belum rapi kita rapikan Oke sekarang kita lihat ke bagian belakang untuk bagian belakang kalau kita lihat lampu yang digunakan juga menggunakan lampu jetpust 3 plus Nah jadi tampilannya seperti ini kemudian ada variasi kenal pot di bagian belakang trapezium sisi kanan dan kiri ya Oke jadi tampilannya seperti ini kemudian kita lihat sisi kirinya kalau kita lihat ini bisnya sudah siap hanya kurang sedikit saja dan semoga lagi akan rilis Nah kalau kita lihat ini di bagian belakang pintunya tembus kaca ya teman-teman jadi jarang dipakai oleh para pengusaha otobus cuman untuk kali ini dari HRTur lebih nyaman menggunakan pintu yang tembus kaca teman-teman jadi seperti ini Oke teman-teman buat teman-teman yang ingin bersiara atau berpariwisata yang berada di daerah Telungagung dan sekitarnya mungkin bisa langsung ya kontak dari pemilih HRTur yaitu Pak Ariyaji selaku dari owner nya jadi seperti ini Oh ya teman-teman teman-teman ikutin terus ya channel YouTube garasi pusat di Putro agar kalian bisa mengetahui bis apa saja siang akan rilis nah ini adalah penampakan yang sudah hampir selesai dan sementara lagi akan keluar dari karuseri Adiputro Oke teman-teman terima kasih sekian informasi yang dapat saya berikan semoga bermanfaat bagi kita semua dan mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung bertanya di kolom komentar ya teman-teman Oke teman-teman terima kasih sekian dari garasi pusat di Putro senantiasa terdepan teman-teman bersama karuseri Adiputro selamat menikmati